Intro Halo Pak Bos, ketemu lagi dengan Mas Quick Kali ini Mas Quick sedang ada di Bali Bukan cuma untuk jalan-jalan, Mas Quick datang ke Bali untuk mengadiri sebuah event besar Yang ada di Bali International Convention Center tanggal 31 Oktober sampai 2 November kemarin Ya, Mas Quick hadir di Indonesian Palm Oil Conference 2018 Mau tahu bagaimana seluruhnya acara tersebut? Ikuti tulis Mas Quick ya, cheers out! Bagaimana tanggapan dari Bapak tentang penurunan harga sawit belakang ini Bapak? Oh kalau masalah penurunan harga sawit sangat pengaruh kepada petani Indonesia Ini kan global bukan daerah kita aja yang kena demikian itu Jadi seluruh Indonesia memang begitu semua Sejauh ini kan kita proyek besarnya untuk aplikasi untuk perkebunan Kalau menurut saya sih kedepannya prospeknya bagus ya Soalnya kan sekarang makin teknologi makin maju Jadi apapun dari pada saat panen sampai jadi produksi Udah bisa dipantau melalui gadget gitu Jadi udah makin mudah lah, pokoknya perkembangannya bagus Kalau perkembangan sawit kedepan cukup prospek ya Karena beberapa usaha lainnya seperti tambang, kayu udah mulai turun ya Nah harapan kita sawit memang berkembang dengan pesat Karena sustainable berkelanjutan Sustainable development goal ini adalah perubahan paradigma pembangunan Jadi kalau kita lihat itu sawit kita ini kan sudah mendunia kan Kita tidak bisa mengelak Dan sustainable development goal itu adalah kepentingan kita Yang saya masuk kita itu adalah Indonesia Jadi kalau sustainable development goal itu kalau menurut saya Adalah peningkatan dari pembangunan yang menekankan kepada hanya pertumbuhan Adanya environment sebagai koreksi terhadap pembangunan itu Jadi saya pikir konferensi ini tepatlah waktunya Baru dua tahun sesudah Paris Pemerintah kita sudah meratifikasi Kemudian bisnis besar kita juga sudah menyadari itu Dan disini akan dikeluarkan tekad Bahwa sustainable development goal itu menjadi goalnya industri sawit nasional juga Terima kasih telah menonton!